Dan untuk mengetahui kondisi persiapan jelang Festival Danau Sunter, kita sudah bergabung dengan rekan kami, Teddy Fernando, di sana. Selamat siang, Teddy Fernando. Sejauh apa persiapan untuk Festival Danau Sunter 25 Februari mendatang? Iya, Fandi, terkait dengan Festival Danau Sunter yang akan diadakan pada tanggal 28 Februari 2018 mendatang, pemerintah kota Jakarta Utara terus melakukan persiapan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, saat ini bersama saya sudah ada wali kota Jakarta Utara, Hussein Murad. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kalau, Pak, boleh diceritakan, Pak, sejauh apa dan apa yang telah dilakukan dalam persiapan tanggal 25 mendatang, Pak? Iya, menjelang Festival Danau Sunter tanggal 25 Februari nanti memang akan berkumpul banyak sekali orang di sini. Kita perkirakan akan lebih dari 10 ribu orang akan berkunjung ke sini, karena akan ada event yang sangat menarik. Antara lain ada pertandingan renang antara Ibu Susi dengan Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nah, sekarang ini kita sudah melakukan penataan di kawasan Danau Sunter ini, sudah 40% mungkin persiapan kita. Pedestrian kita sudah rapikan, kita sudah membuat turap, kemudian pedagang kaki lima juga kita sudah tata dengan rapi. Begitu juga pemancingan-pemancingan yang tadinya sangat mengganggu di sini, sekarang sudah kita relokasi. Kita lihat di ujung sana misalnya para pedagang untuk sementara kita kasih pinjam mereka tenda-tenda. Untuk kemudian nanti para pedagang itu akan kita tata dengan rapi, sehingga nanti setiap pengunjung ke Danau Sunter ini akan sangat menikmati keindahan Danau Sunter ini. Begitu juga olahraga air akan tetap berjalan, kemudian para hobi pemancing ini kita lihat sehari-hari memang di sini selalu dipadati oleh masyarakat yang gemar memancing, juga akan kita tata dengan baik. Sehingga nanti pada tanggal 25 Februari nanti betul-betul akan menjadi tempat hiburan yang sangat menyenangkan bagi warga, khususnya di Jakarta Utara ini. Setelah dari tanggal 25 ini Pak, menatan terus dilawakan Pak, boleh ceritakan harapannya untuk Danau Sunter ini Pak? Ya Danau Sunter ini merupakan permata yang belum digosok, sehingga nanti ke depan Danau Sunter ini akan ditata lebih baik, sehingga nanti bagi semua orang akan menikmatinya dengan lebih nyaman. Misalnya tempat-tempat kuliner, nanti mungkin akan ditata dengan baik, sehingga semua orang nanti akan senang datang ke Danau Sunter ini. Begitu juga fasilitas olahraga air, fasilitas memancing dan sebagainya. Kedepan Danau Sunter ini akan dibuat perencanaan yang lebih terintegrasi, sehingga nanti betul-betul menjadi ikon Jakarta Utara, khususnya pariwisata. Pak, terkait dengan persiapan ini Pak, adakah kendala Pak? Kendala kita soal waktu saja, tetapi dukungan dari SKPD, dukungan dari masyarakat, termasuk dukungan dari para pedagang sungguh luar biasa, karena semua orang menginginkan Danau Sunter ini menjadi tempat yang menyenangkan bagi semua orang. Bagi pedagangnya, bagi yang hobi memancing, bagi penggemar olahraga air, begitu juga bagi pendatang yang ingin menikmati kuliner di sini, atau sekedar bersantai di sore hari, mereka juga sangat senang sekali, sangat berharap sekali Danau Sunter ini cepat-cepat menjadi tempat wisata yang terbuka untuk publik, dan menyenangkan bagi semua pihak. Dan terkait dengan warga sekitar Danau Sunter ini Pak, adakah tanggapan atau antusias terhadap acara yang nanti di tanggal 25 Pak? Ya, masyarakat di sekitar Danau ini, baik yang bermukim di sini maupun yang lewat sehari-hari di sini, pertama mereka selalu mempertanyakan kenapa enggak dari dulu Danau Sunter ini ditata seperti ini. Itu yang mereka selalu pertanyakan, mestinya dari dulu Pak Danau Sunter dibikin seperti ini. Kemudian mereka berharap ini cepat-cepat selesai sehingga mereka bisa menikmatinya. Oke, terima kasih Pak Hussein. Ya, Fandi, demikian perbincangan kami dengan Wali Kota Jakarta Utara, Hussein Murat, dan genap warga DKI juga menantikan event yang akan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2018 mendatang. Fandi. Terima kasih, Teddy Fernando yang melaporkan langsung dari Sunter, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.